Wali Kota pastikan kesiapan SMP Negeri 6 saat tinjauan Kapolri di Ambon. Sekolah Mendingah Pertama Negeri 6 Ambon, salah satu sekolah percontohan pembelajaran tata pemuka atau PTM dari 12 SMP yang akan menjadi sasaran agenda kunjungan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, saat kunjungannya ke Kota Ambon, Ibu Kota Provinsi Maluku, Kamis hingga Jumat. Wali Kota Riset Lohina Fesi melihat secara langsung seluruh kesiapan oleh pihak SMP Negeri 6 Ambon yang merupakan salah satu sekolah percontohan pembelajaran tata pemuka yang akan menjadi lokasi kunjungan Kapolri saat tiba di Kota Ambon. Didampingi oleh Wakil Wali Kota, Sekretaris Kota, dan sejumlah Kepala OPD Lingkup Pemkot Ambon, Wali Kota melakukan peninjauan langsung guna memastikan seluruh kesiapan telah dilakukan oleh pihak sekolah saat kunjungan Kapolri pada hari Jumat 14 Januari 2022. Dikatakan Wali Kota dari hasil peninjauan KSM Penegeri 6 Ambon, maka dipastikan pihak sekolah dalam hal ini para guru dan para siswa telah siap menjalankan proses pembelajaran tata pemuka dengan baik sesuai protokol kesehatan yang ditetapkan. Selaku Wali Kota, dirinya juga telah memerintahkan kepada Dinas Pendidikan menyiapkan seluruh sekolah SMP yang ada di Kota Ambon agar pada akhir bulan nanti semuanya dapat melaksanakan pembelajaran tata pemuka. Dengan demikian, pada awal bulan akan dilanjutkan dengan SD untuk melaksanakan hal yang sama. Hari ini kan itu Pak Kapolri itu kan menunjungi Ambon. Nah Ambon ini menjadi titik perhatian untuk seluruh kegiatan yang terkait dengan COVID. Nah salah satu kegiatan yang besok Pak Kapolri tinjau yaitu sekolah tata pemuka ya. Nah pilihannya itu ada pada SMP Anam. Karena SMP Anam ini sudah masuk dalam 12 sekolah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kota untuk mulai operasi sekolah tata pemuka terbatas ya. Dengan pendekatan 50% dan SIF itu juga 3 jam ke jam. Nah besok Pak Kapolri ingin lihat bagaimana ini pelaksanaan ya. Baik sekolahnya, baik gurunya, baik muridnya. Nah oleh karena itu saya, Pak Wakil, Pak Sekot turun untuk melihat kesiapan. Nah ternyata kepada sekolah dengan seluruh guru itu betul-betul sudah siap ya. Lebih lanjut dikatakan wali kota dalam kunjungan kerja Kapolri di kota Ambon selain melihat secara langsung proses pembelajaran tata pemuka atau PTM pada 12 sekolah percontohan Kapolri juga akan menyempatkan waktu melihat pelaksanaan vaksinasi masal dan anak yang diadakan pada lokasi tribun lapangan Merdeka Ambon. Terima kasih telah menonton!